Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Baik ya Oke semoga kita tidak bosan Untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini Karena apa? Karena pemerintah kita masih melakukan pembelajaran secara daring Oleh karenanya pada pagi hari ini Nanti kita akan belajar Menyanyikan lagu burung ketilang Anak-anak Nah disini pak guru ingin menjelaskan dulu Kalau di tempat kita burung ketilang ini Biasa kita sebut sebagai burung kutilang Atau kalau di pasar itu Kalian akan mudah menjumpai pedagang-pedagang yang menjual burung tilang Seperti itulah Nama resminya di bahasa Indonesia adalah ketilang Jadi nanti ketika kita menyanyikan lagu burung ketilang Maka nanti pelafalannya adalah Burung ketilang berbunyi Seperti itu Oke seperti apa? Nanti lagu burung ketilang Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Mari anak-anak Sebelum belajar kita berdoa dulu Berdoa mulai Berdoa selesai Selanjutnya anak-anak Oke coba diingat-ingat Apa kamu pernah mendengar lagu burung ketilang? Ayo Siapa yang pernah mendengar? Pasti pak guru Pasti kalian pernah ya? Atau belum? Oke Terus pertanyaan kedua pak guru Setelah kalian pernah mendengar Apakah kalian pernah menyanyikan burung ketilang itu? Sudah Oke pak guru yakin Kalian sudah pernah menyanyikannya Entah di waktu masih kecil Sebelum TK Atau ketika TK Atau kelas 1 atau kelas 2 kemarin Nah kemudian Pak guru bertanya juga Bagaimana cara bernyanyi yang baik itu ya? Nah nanti akan pak guru jelaskan Melalui video pembelajaran ini ya anak-anak Oke yang pertama anak-anak Ini adalah teks lagu burung ketilang Ini ada di buku tema 5 anak-anak Nah judulnya adalah burung ketilang Ini ciptaan dari Ibu Sud Nah disini Ada liriknya anak-anak Di pucuk pohon jempaka Nah burung ketilang berbunyi Nah ini Ini namanya lirik Atau kata-kata yang kita nyanyikan Kalau yang ini adalah tangga nada Tinggi rendah nadanya Itu disesuaikan dengan ini Ini kalau kalian punya pianika Atau punya piano origin Atau seruleng Kalian bisa memainkan note-note ini Ini adalah Doremi pasulasi dunia Seperti itu Oke anak-anak Kita coba Menyanyikan lagu burung ketilang Satu Dua Tiga Di pucuk pohon jemara Burung ketilang berbunyi Bersiu-siu sepanjang hari Dengan tak jemur-jemur Dengan tak jemur-jemur Mengambung-ambung Sambil berseru Di pucuk pohon jemara Burung ketilang berbunyi Bersiu-siu sepanjang hari Dengan tak jemur-jemur Mengambung-ambung Sambil berseru Di pucuk pohon jemur Di pucuk pohon jemur Di pucuk pohon jemur Di pucuk pohon jemur Burung ketilang berbunyi Bersiu-siu sepanjang hari Dengan tak jemur-jemur Mengambung-ambung Sambil berseru Bersiu-siu sepanjang hari Baik anak-anak Kalian sudah mendengarkan Nyanyian burung ketilang Nah sekarang kita akan Mencoba untuk Menganalisis Cara bernyanyi yang baik Nah cara bernyanyi yang baik Itu yang pertama Ini ternyata kita harus Melafalkan tiap baik Dengan baik dan benar Kemudian Menyanyikan dengan penuh penghayatan Bernyanyi dengan Intonasi dan nada yang tepat Ada juga Cara yang keempat yaitu Bernyanyi dengan emosi yang kuat Kemudian Jangan lupa untuk Terus berlatih Nah Penjelasan dari Kelima hal ini Akan Pak Guru Jelaskan satu per satu Oleh karenanya Di penjelasan yang pertama adalah Melafalkan tiap baik Lirik dan kata-kata Pada lagu Dengan baik dan benar Nah melafalkan Itu adalah Kejelasan Kita Membaca Atau Menyebutkan Tiap Baik Lirik dan kata Sehingga kalau di burung Ketilang itu Di Bodo lagu Burung Ketilang Ketika kita Melafalkan Atau mengucapkan Atau menyanyikan Kata-kata yang ada Kata-kata burungnya Nah R nya harus jelas Jangan sampai nanti Jadi bulung Nah kalau sudah Bulung Bulung Ketilang Berbunyi Nah itu kan Lafalnya jadi tidak Jelas Harusnya Harusnya jelas Burung Ketilang Berbunyi Seperti itu Harus jelas R sama L Seperti itu Itu contohnya Anak-anak Jadi kalian harus Perhatikan Penafalan Atau kata-kata Yang ada dalam Lirik lagu Tersebut Kemudian Cara yang kedua Adalah Kita menyanyikannya Harus dengan Penuh Penghayatan Tahu Maksud Dari setiap Arti Kata Jadi ketika kita Menyanyikan lagu Burung Ketilang Paling tidak Kita punya Bayangan Burung Ketilang Itu kayak apa Seperti itu Bayangan Burung Ketilang Seperti apa Kalian bisa temukan Di Google Atau bisa juga Kalian Melihat-lihat Burung milik Tetanggamu Mungkin Tetanggamu Ada yang suka Memelihara Burung Ketilang Bisa juga Kalian pergi Ke pasar Kemudian Melihat-lihat Berbagai macam Burung yang dijual Pak Guru yakin Burung Ketilang Itu pasti ada Ketika kalian Mengetahui Burung Ketilang Maka kalian Bisa Menghayati Lagu dari Burung Ketilang Itu Nah begitu pula Ketika kalian Menyanyikan lagu Lagu yang lain Contohnya Contohnya Lagu Ambilkan Bulan Bu Atau Lagu Indonesia Raya Atau Mengeningkan Cipta Misalnya Mengeningkan Cipta Itu kita Harus bisa Menghayati juga Nah bagaimana Cara menghayati Lagu Mengeningkan Cipta Ya kita harus Tahu Makna Yang terkandung Dalam lagu Mengeningkan Cipta Tersebut Itu Anak-anak Kemudian Tips selanjutnya Adalah Kita Kalau ingin Bernyanyi yang baik Maka Bernyanyinya Harus dengan Intonasi Dan nada Yang tepat Kita bernyanyi Dengan intonasi Dan nada Yang tepat Itu sesuai Dengan tangga nada Doremi Falsulasido Tadi Yang angka-angka Itu Jadi naik Turunnya Nada Itu kelihatan Seperti itu Jadi Jadi kalian Disini bisa Menggunakan Rasa Rasa Dalam hati Sehingga Bernyanyi itu Membutuhkan Latihan-latihan Terutama Latihan Untuk menyesuaikan Intonasi Dan Nada Selanjutnya Selanjutnya Anak-anak Bernyanyi Itu juga Memerlukan Emosi yang kuat Agar lebih Bagus Kalau Lagu Yang kita Nyanyikan Itu ceria Ya Mau gak Mau Kita harus Menyanyikannya Dengan Ceria Juga Kalau Lagu Kita Itu Penuh Dengan Semangat Maka Kita Bisa Menyanyikannya Dengan Penuh Semangat Juga Contohnya Lagu Maju Tak Gentar Maju Tak Gentar Itu Kita Harus Semangat Anak-anak Maju Tak Gentar Membel Yang Benar Nah Kalau lagu Burung Kotilang Itu karakannya Adalah Gembira Anak-anak Nah Kalian Kalau Bernyanyi Bisa Dengan Sedikit Tersenyum Kemudian Menunjukkan Ekspresi Kebahagiaan Seperti Beda lagi Kalau lagunya Lagu Sedih Lagu Sedih Itu Bisa Dengan Ekspresi Wajah Yang Datar Seperti Seperti Itu Anak-anak Lanjut Dan Yang Terakhir Adalah Bernyanyi Itu Hanya Bisa Kita Lakukan Dengan Baik Ketika Kita Sering Berlatih Jadi Kalau Kamu Pengen Menjadi Penyanyi Maka Latihan Menyanyinya Juga Harus Lebih Sering Lebih Banyak Seperti Itu Karena Penyanyi Penyanyi Profesional Itu Juga Pasti Mereka Terbiasa Dengan Latihan Latihan Anak-anak Jadi Jangan Lupa Nanti Anak-anak Kalau Pengen Jadi Penyanyi Bisa Melatih Terus Menerus Agar Apa Agar Suara Yang Dihasilkan Itu Bisa Terdengar Bagus Anak-anak Oke Itu Tips-tipsnya Sekarang Tugasnya Adalah Anak-anak Silahkan Menyanyikan Lagu Burung Ketilang Nah Caranya Bagaimana Caranya Kita Nyanyikan Seperti Di video Tadi Di Pucuk Pohon Jempaka Burung Ketilang Berbunyi Bersiul Siul Sepanjang Hari Dengan Tak Jemuh Jemuh Menganggu Menganggu Anggu Sambil Berseru Trilili Lilili Lilili Nah Itu Jadi Kalian Bisa Bernyanyi Kemudian Nyanyian Kalian Bisa Direkam Dalam Bentuk Suara Atau Dalam Bentuk Video Jadi Minta Tolong Pada Bapak Ibumu Atau Kakakmu Atau Tetanggamu Untuk Merekamkan Ketika Kalian Bernyanyi Seperti itu Anak-anak Jadi Boleh Video Boleh Rekaman Suara Kirimkan Kepada Pak Guru Melalui Aplikasi Microsoft Teams Itu saja Materi Pelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Selanjutnya Anak-anak Disini Pak Guru Muat Bahwa Video Yang Pak Guru Tampilkan Tadi Berasal Dari Channel Youtube Ini Dengan Alamat Linknya Disini Sudah Kami Tuliskan Seperti itu Anak-anak Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb Wb Satu 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 Terima kasih telah menonton